selamat siang para netizen dimana pun kita berada salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua ini agak menarik juga begitu kan ya dari glora ya nasdem mengaku anis akan sulit ya lawan ganjar yang di endorse presiden jokowi ya itulah yang kemudian kita optimis bahwa kemenangan itu adalah anis baswedan begitu ya dia mengatakan bahwa ketika pak jokowi ya ikut-ikutan masalah ini bisa saja ya apa yang disampaikan oleh partai nasdem bisa saja terjadi begitu karena apa karena seorang presiden itu seharusnya independen begitu ya tidak ikut-ikutan masalah ini ya menjaga marwah citra di masyarakat setelah nanti tidak menjabat lagi begitu kan ya tetapi kalau ini dilakukan bahwa apa yang selama ini menurut saya pribadi wah ini agak keterlaluan begitu ya dalam hal ini mengatakan bahwa wah kenapa apa namanya presiden-presiden hari ini begitu ya atau rezim-rezim hari ini begitu ya begitu ikut campur masalah urusan cawi-cawi copras-capres kan begitu logikanya begitu jadi artinya bisa saja kemungkinan-kemungkinan ini ya menjadi pelajaran bagi kita bahwa yang namanya berkuasa itu ya tidak semudah itu begitu ya pasti saya yakin optimis di koalisi perubahan akan menang begitu tetapi mari kita baca terlebih dahulu ke komentar-komentar netizen seperti ini ini komentar-komentar netizen ya Nasdem mengaku Anies akan sulit ya lawan ganjar yang di endorse presiden Jokowi ya kalau kami menilai justru sebaliknya akan lebih mudah karena kegagalan korupsi merajalela 349 triliun tidak jelas dan lainnya akan menjadi kempanya tersendiri bagi yang memilih dan butuh pemimpin bawa perubahan jauh lebih baik betul begitu ya saya memiliki apa namanya optimis begitu ya punya optimis kepada koalisi perubahan bahwa Anies Basudan akan memenangkan itu begitu kan ya tidak menutup kemungkinan pas saat debat ya dia akan Anies Basudan akan cerdas orangnya begitu ya pintar begitu ya bisa saja melakukan satu analisis dengan adanya kegagalan hari ini korupsi hari ini rezim hari ini dan sebagainya begitu ya bahkan para relawan Indonesia akan kerja lebih keras lagi ya tangan-tangan Allah akan datang untuk menyambut kerja-kerja baik datang untuk menyambut kemenangan di 2004 rakyat sudah jenduh hanya ingin perubahan untuk perbaikan negara dan rakyat betul ya perubahan ini sangat penting sekali begitu ya seperti ada-ada agen ganda di internal Nasdem ya mesti segera ya segera bersih-bersih kalau nggak mau dapat persepsi negatif dari para pemilih dan calon pemilih swing voters ya betul begitu kan ya dalam artian bahwa kita harus optimis disitu pasti adalah ada pro dan ada kontra disitu begitu tapi menunjukkan Pak Surya Palu sangat luar biasa begitu ya bahkan sesulit apapun ya kalau Tuhan sudah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin ya tunggu saja ya babaknya nanti ya berspekulasi itu memang perlu tapi jangan dangkal oleh keadaan yang sekarang ya tambah rusak kalau dibiarkan terus betul ya kita harus optimis begitu kan toh Pak Jokowi juga makan nasi begitu kan begitu logika kita begitu ya jadi ganjar itu bukan lawan yang berat ya amat ya selama dilakukan secara fire ya memang yang keberatan ya yang beratnya kalau tidak fire lawan berat ya Pak Anies kalau di KPU dan Bawaslu bisa saja ini harus kita awasi bersama begitu kalau A1 sudah didapat begitu dikumpulkan dengan bukti yang ada ya saya rasa kemenangan itu berada di tangan Anies Baswedan begitu kan begitu sebaliknya begitu maka rakyat harus bersatu ya di koalisi perubahan ini begitu ya sebagai partisipan sebagai penjaga dan sebagainya begitu ya Nasdem jangan takut rakyat monitor lanjutkan hal yang sama akan terulang dua kali rakyat sudah pada cerdas yakinlah ingat ada yang mengatakan bahwa terbesar di tangan rakyat kita buktikan hasil akhirnya santai aja betul begitu ada pro dan kontra begitu ya tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini ini beritanya Nasdem mengaku Anies Sulit ya lawan Ganjar yang endorse Presiden Jokowi kalau menurut saya pribadi sebaliknya begitu akan sangat mudah begitu ya bahkan di Gelora ya dikutip dari Gelora ya Wakil Ketua Mu Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan Anies Baswedan sulit untuk bersaing dengan bakal capres PDP perjuangan Ganjar Pranowo ya sebab dia menilai Ganjar mendapatkan dukungan dari Presiden Jokowi bagi saya sangat mudah begitu ya yang penting kita optimis bahwa kemenangan di koalisi perubahan menunjukkan bahwa hari ini adalah Anies Baswedan melihat Anies Baswedan saja di masyarakat sudah percaya membangun DKI dengan kecerdasan dan bisa membuat infrastruktur seperti itu begitu kan ya daripada dua periode ya seperti Pak Ganjar kan begitu logika kita begitu Ahmad Ali menilai dukungan Jokowi kepada Ganjar sebagai sebuah kekuatan besar yang tidak bisa ditandingi ya oleh pihaknya maupun Anies kalau kita melihat sumber daya yang ada di lingkungan katakanlah Pak Jokowi secara terang-terangan ya bahkan memberikan dukungan terhadap Ganjar yaitu ya juga suatu kekuatan yang sumber daya yang tentunya tidak bisa disaingi oleh Anies ya kata ahli kepada wartawan ya kepada Ali dari Ali ya ujar Ali ya pernyataan Ali terkait dengan dugaan Jokowi ya dengan Ganjar merupakan salah satu respon atas pernyataan Anies kepada relawan Saadidul Fitri ya Anies berkata soal adanya lawan besar dalam pilpres dan meminta relawan untuk bekerja lebih keras lagi lebih lanjut Ahmad Ali mempantah pandangan sejumlah pihak yang menyebutkan pernyataan Anies sebagai sebuah bentuk ketidakpercayaan diri dia berkata ungkap sebagai motivasi bagi relawan Anies untuk berjuang lebih keras lagi betul begitu saya sudah menonton sampai akhir begitu ya dia menunjukkan bahwa kekuatan kita optimis berada di tangan perubahan begitu ya bersama masyarakat bersama relawan-relawan kita membentuk satu dukungan ya persekutuan yang ada di situ begitu untuk sebagai power di masyarakat begitu kan ya bagi saya adalah kemenangan itu adalah berada di tangan rakyat bukan berada di tangan penguasa dan sebagainya begitu kalau memang ada seperti itu yang memainkan peran berarti itu bukan penguasa ya bukan itu pemerintah tapi itu adalah oknum begitu kan begitu logika kita begitu sebenarnya bahkan terkait lawan besar Amelia juga menyinggung soal kekayaan yang dimiliki oleh bakal capres lain yakni ketua umum partai Gerinda Subianto ya dia membandingkan harta Anies dengan Prabowo yang saat ini berada dalam pemerintah Jokowi sebagai menteri pertahanan bahwa politik tidak bisa dihindari dengan biaya ya faktornya pasti ya kalau dibandingkan dengan Mas Anies sangat jauh ujarnya tapi perlu diingat bahwa kalau kita melihat ya wakilnya Pak Anies Baswedan kita harus punya elektabilitas tinggi bukan semuanya itu kemenangan bukan ditentukan dengan adanya uang banyak tetapi ya kemenangan itu ditentukan ya ketika percayaan ketika kepercayaan diberikan kepada masyarakat itu saja sebenarnya begitu kan ya memang hari ini ya orang-orang akan percaya ketika dia diberikan sembako diberikan ini sebagai bukti nyata begitu ya tetapi perlu diingat hari ini sudah cerdas begitu kan memilih apa namanya pemimpin hari ini sudah cerdas ya tidak bisa dibohongi hari ini begitu saya rasa perkembangan koalisi perubahan itu sangat luar biasa begitu bisa saja partai Nasdem itu adalah bisa menguasai nanti di parlemen atau bisa menjadi partai yang kuat partai yang bisa memenangkan di Pilpres ini begitu buktikan saja karena kepercayaan-kepercayaan hari ini bahwa di masyarakat tentu lebih percaya kepada koalisi perubahan begitu dibandingkan dengan yang lain ya kalau bersurvey mengatakan seperti A, B, dan C, itu wajar karena mereka juga asumsi pada mereka begitu kan yang dibentuk dalam bentuk kuantitatif begitu kan tetapi kalau bursa pribadi wah wajar-wajar aja kira-kira seperti itu begitu mungkin itu yang kami sampaikan tonton terus channel Haudari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya salam para netizen, salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua jangan lupa di subscribe channel youtube Haudari Podcast Rakyat ini selamat menikmati